Coba guys, selamat datang di Paksimen! Oke teman-teman semua, hari ini Paksimen kulineran di Kota Tegal, coy! Dan kita sudah ada di warung makan sate Mendo Wendis, yang terkenal banget dong di Kota Tegal. Nah, ini tuh ada di jalan Kapten Ismail, Kota Tegal. Tapi ini adalah salah satu cabangnya sate Mendo Wendis disini. Yang pusatnya bukan disini, cuma rasanya sih tetap sama enaknya dong. Kita mau cobain makanan disini. Udah nggak sabar nih, gimana rasanya sate disini coy, karena disini pasti enak banget. Kita pengen tau nih harganya kayak gimana, rasanya kayak gimana sate disini, dan seberapa nyaman sih makan sate di dalam sana. Kita langsung aja masuk, let's go guys! Peska! Peska! Wow, yummy! Peska! 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 tapi aku pesen 20 tusuk, segini banyaknya terang terang yang unik dari penyajiannya adalah dia pakai kalau buat kayak biasanya kalian makan stick gitu kan terus kalau kita lihat di sini tuh, ini adalah daging kambing muda batibull ini memang ciri khasnya di kota Tegal dan aku belum pernah merasakan batibull ini pertama kalinya aku makan jadi ini bakal jadi menarik banget karena aku akan kasih tau rasa dari batibull ini tapi sebelum itu, kita doa dulu, jadi doa dimulai guys, ini harus ditambahin kecap kalau nggak ada kecapnya, kurang mantap ini ini sambelnya kayak sambel dada karena dia masih mentah terus diulek ya terus diaduk-aduk ya? aduk-aduk, mantap nih lihat nih guys, mantap sekali nih guys worth it nih, jauh-jauh ke sini worth it sekali jauh-jauh dari Semarang cuma buat beli batibullnya Pak Windis ya iya nih beberapa minit kemudian nah ini dia sambelnya, ternyata sambel itu kayak sambel dada ya kan terus dia dikasih irisan bawang merah sama ini tomat ya dan makan nasi setengah doang ya ternyata di sini ada ini nasi, nggak ada lontong gua kutusuk ini bakal cepet banget aku abisin karena adiknya aku lapar banget ini aku bakal campurin ke sambel kecapnya astaga, aku ngiler cuy belum makan aja udah ngiler silahkan ngiler teman-teman semua mari makan oke, first impression ku adalah dagingnya memang empuk banget karena ini adalah daging kambing muda batibull itu adalah daging kambing muda dan berbeda dari kambing yang udah tua ya kan kayak umur kalian ini bener-bener empuk coy, masih bayi gitu kan umur berapa bulan mungkin udah dipotong, dijadikan sate cuy kasihan, kita mau coba lagi nih makan dengan sambelnya aku akan jatuhin sambelnya kesini wooo ini dia dua tusuk batibull lagi ya mari makan gila dagingnya gurih banget kecapnya itu bisa ngeresap sampai ke dalam daging batibull ini ternyata kuncinya dari daging ini adalah di kambing mudanya ya ini kalau nggak kambing muda dia bakal alat kayak daging-daging kambing pada umumnya mari makan dagingnya juicy dan masih smoky jadi dia tuh pembakarnya nggak yang sampai ke dalam-dalam banget karena masih juicy banget di dalam daging luarnya memang kelihatan gosong tapi dalamnya juicy cuy mantep mari makan jadi ternyata semuanya itu nggak cuma daging doang ada jeruannya, ada atinya juga disini dan atinya itu bener-bener lain cuy api kambing muda itu lain lain banget gulih, juicy ini kan udah pakai kecap nih kecapnya dia ngeresap sampai ke dalam sih memang gila-gila-gila nggak nyesel jauh-jauh dari Semarang ke Tegel buat makan batibull cuy oke, aku mau cobain pakai nasi ya karena disini cuma ada nasi, nggak ada lontong so kita cobain mari makan sampai tidak bisa bergata apapun cuy disini ada kerupuk tapi kalau kerupuk yang kayak begini menurutku nggak bakal cocok sama satenya ini juga ada kerupuk kayak gini juga satu tapi aku nggak bakal makan pakai kerupuk cuy cukup dengan nasi ini aja udah cukup mantep aku bakal tuangin kesini ya wuh, mantep cuy lihat nih, betapa enaknya kelihatannya yang menggiurkan banget ini satenya mari makan hmm hmm wow, aku seneng sama dagingnya empuk banget keempukannya itu beda banget bener-bener gampang banget dipunya ada bagian lemaknya yang bener-bener juicy disini ada daging, ada jeruan ati terus ada kayak lemak-lemak gitu yang paling favorit adalah lemaknya cuy karena lemaknya tuh bener-bener lumer di mulut tinggal 5 lagi nih ayo kita habiskan, mari makan ini nggak ada lawannya sate kambing terbaik sejauh ini di channel Paksimen nggak ada ubat, nggak ada lawan jadi ada yang request ke channel Paksimen kalau makan harus dihabisin supaya kalian tahu makannya ini bener-bener habis aku bakal last bite dengan 5 tusuk ini ya ini adalah pertunjukan makan cuy pertunjukan makan Paksimen aku bakal tumpahin kecapnya sambelnya kesini waaah ini 5 tusuk, aku bakal makan banget sekaligus nih makannya ngawur banget ini sumpah lah yuk, 1,2,3 mari makan mantap cuy wah, gogel, gogel sekali lagi ya, ini bener-bener terakhir mari makan ayo abis cuy 20 tusuk, 2 sambel oke semuanya abis mantap, super recommended kalian harus coba mantap cuy 2 jam kemudian oke guys, kita sudah selesai makan saatnya kita mau bayar-bayar kita cek harganya berapa, worth it atau nggak dengan harganya karena saya ada tugas dari Paksiman jujur, dari Semarang sampai ke Tegal ini kurang lebih 2 jam lah ya sangat worth it tapi kita akan cek harganya worth it nggak dengan rasanya kita langsung ke owner-nya guys kita tanya-tanya semuanya dengan mas siapa ini? namanya mas Hendra mas Hendra oke guys, ini kita bicara dengan mas Hendra owner dari sate kambing muda Wendis yang ada di Tegal yang sangat terkenal ya mas sehari bisa berapa kambing nih mas? pandemi gini kalau pandemi lumayan lah 4, 5, 6 kambing nggak sih? kurang lebih 6 ya? 6 kambing guys dalam sehari selama pandemi berarti kalau sebelum pandemi bisa dikali 2 lah kurang lebih ya? mas, disini banyak nggak artis-artis atau pejabat yang disini yang berkesan lah? kalau yang berkesan sih lumayan banyak ya? alhamdulillah disini udah dipercaya sama langganan artis lah ibaratnya kalau sate Tegal pasti di sate Wendis wow sate artis semua menuju tempat ini alhamdulillah termasuk channel Paksiman termasuk artis guys ya? nanti di subscribe mas ya? pasti, pasti Paksiman ya? oke mas, kita mau bayar sekarang ya? nah ini kita mulai hitung-hitungan guys ya? seru, seru seru nih, seru, seru, seru berapa mas, kita total lah? 1.223.000 ini tuh berapa tusuk tadi totalnya? 220 tusuk 220, oke ini sate... sate mendu Wendis sate mendu Wendis kenapa namanya sate mendu Wendis? emang apa sih nggak boleh? sate kambing muda Wendisnya dari bapak mertua sendiri pas Wendis jadi biar keren ya? kayak yang rumah makan ayam yang sate itu ya? iya, iya apa inspirasi dari situ namanya? sebenarnya sih inspirasinya dari kambingnya sendiri sih ya? dari Wendis oh Wendis diselengin dikit lah ya? iya nah bukannya dari tahun berapa? kalau dari bapak itu dari kakek 80-an, disambung bapak 90-an generasi ke 3 ini bapak? iya, 3 ke anaknya ini generasi ke 3 ya? berarti 80-2020, 40 tahun, cukup legendaris coy karena diatas 30 tahun itu hitungannya sudah melegenda ya? masih 20 tahun itu masih anak baru lah ini sudah sangat legendaris, jadi kalian harus ke sini kalau ke tegal dan ingat mukanya mas ini ya? nanti di diskon, eh nggak ya mas? yaudah, pokoknya abis ini kita ambil kesimpulan di luar ya? mantep coy terima kasih mas makasih coy coy, udah makan, udah bayar, 1 porsi 100 ribu ya? jadi katanya 1 tusuk tadi 5 ribuan kalau kita ambil sebuah kesimpulan, itu harganya sebanding dengan rasa coy aku pernah bilang kan di video Paksimen, harga itu nggak jadi masalah asal rasanya itu mantep dan super lezat itu bakal jadi super worth it coy kalau kita tarik kesimpulan lagi, apakah ini salah satu rekomendasi tempat makan yang enak di tegal? tentu saja, pasti coy jadi kalau kalian ke tegal nih, jangan lupa buat datang kesini buat cobain daging kambing mudanya karena disini tuh puluhan tahun coy dia jualan dan nggak bakal kecewa kalau kalian makan disini dagingnya yang super enak, empuk banget dan yang paling penting adalah perpaduan antara daging dan sambal kecapnya ditambah dengan lomboknya itu mantep banget coy apalagi suasana makan disini juga tidak akan mengecewakan karena indoor ya nggak bakal kepanasan tentunya dan kalian bisa nikmatin disini makan pagi, siang, sore, malam karena dia buka dari jam 8, tutup jam 10 malam salah satu makanan terbaik di channel Paksimen, ya ini coy terutama dalam sate-sate kambing-kambingan ya ini mantep banget sih ini nggak di-endorse ya, tapi beneran kalian harus coba sih terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa buat like video ini dong kalau kalian suka like sebagai support ke channel Paksimen dan tentunya jangan lupa buat komentar di bawah kalau kalian ada kritik, saran, rekomendasi tempat makan, komentar di bawah coy biar kita datang ke tempat makan dari komentar kalian semua, oke? dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian yang doyan makan, yang suka kulineran ya yang doyan keliling Indonesia sambil makan-makan, share ke teman-teman kalian semua biar teman-teman kalian tahu kalau ada makanan enak di channel Paksimen dan yang paling penting dari semuanya itu jangan lupa buat subscribe channel Paksimen dong nyalakan tuh lonceng pemberitawan biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari Paksimen oke oke oke, jadi segini aja video kali ini sampai jumpa di video-video Paksimen yang berikutnya love God, love Indonesia, love kuliner, wisdom and justice, God bless you all, ciao! Sama-sama Terima kasih.